Intro Perjuangan Gila Perjuangan kita belum selesai, perjuangan kita masih panjang Agak anomali ya dengan suara saya, maka hari ini sedang diselidiki oleh kawan-kawan Prabowo, Gibran, dan seluruh koalisi Indonesia Maju, kami akan merangkul semua unsur dan semua kekuatan Itu sebetulnya saya hanya menjadi sebatas, yang paling penting kan nanti partai-partai Tudingan kecurangan terus disuarakan, koalisi perubahan menyatakan kecurangan sudah terjadi sebelum proses pencoblosan Sementara PDI Perjuangan mensinyalir terjadi kecurangan dari hulu ke hilir Isruh rekapitulasi suara yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum menambah kecurigaan terkait adanya kecurangan Hubu pasangan calon 03 dan 01 dikabarkan akan membentuk tinggabungan Buna mengusut dan menuntaskan dugaan kecurangan Selain melalui proses hukum, PDI Perjuangan mengancam akan melakukan perlawanan politik di Senayan Di tengah isu kecurangan, Presiden Jokowi dan Ketua Umum Suria Paloh menggelar pertemuan Muncul dugaan, manuperan ini dilakukan Jokowi guna memecah kekuatan Isu ajakan koalisi dari kubu Prabowo-Gibran pun jadi bahan perbincangan Benarkah ada upaya menarik kubu 01 dan 03 ke koalisi Prabowo-Gibran? Lalu bagaimana peta politik jika PDI Perjuangan membawa kasus dugaan kecurangan pemilu ini ke Senayan? Inilah satu meja dokporung, isruh rekapitulasi dan tarik ulur koalisi Di tengah kisru proses penghitungan suara, Ketua Umum Partai Nasdem Suria Paloh dan Presiden Jokowi bersuah di istana negara Pertemuan ini memunculkan spekulasi, ada dugaan partai pengusung isu perubahan di Pilpres ini Akan merapat ke koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran Jokowi mengatakan pertemuan dia dengan Suria Paloh merupakan upayanya menjadi jembatan antar partai setelah pemilu selesai Tapi itu sebetulnya saya hanya menjadi jembatan Yang paling penting kan nanti partai-partai Yang paling penting memang ada pertemuan dan itu akan sangat bermanfaat Bagi perpolitikan kita, bagi negara saya kira Yang paling penting itu Partai Nasdem membantah pertemuan antara Suria Paloh dan Jokowi Indikasi akan adanya koalisi Suria Paloh disebut hanya memenuhi undangan Jokowi Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyebut pertemuan Jokowi dan Paloh justru menunjukkan Adanya masalah dalam demokrasi Indonesia Kalau semua proses itu berjalan baik Ya tidak perlu dilakukan suatu proses konsolidasi Masa pemilu Karena semuanya berjalan natural sesuai dengan penduduk rakyat Tetapi ketika proses konsolidasi justru tetap dilakukan Itu menunjukkan ada question mark yang kemudian harus dijawab bersama-sama Bahwa demokrasi kita sedang berada dalam masalah besar Pertemuan Jokowi dan Suria Paloh memang menyisakan banyak pertanyaan Pasalnya pertemuan dilakukan saat rekapitulasi suara pemilu masih berjalan Dan isu kecurangan banyak disuarakan Termasuk oleh tim Paslon Anies Mohaimid Capres dan Jawa Pres yang diusung oleh Partai Nasdem PKB dan PKS Kisuh rekapitulasi dan tarik ulur koalisi Itulah tema Satu Meja The Forum malam ini Telah hadir di studio dari ujung sebelah kanan Ada pengamat politik Adi Prayetno Malam Mas Adi Wakil Sekjen PKB Sayupul Huda Malam Malam Juru Bitarah PKS Bipin Sofyan Assalamualaikum Mas Yadi Wianto Anggota Dewan Pembina Partai Geridra Malam Ada Nusron Wahid Mas Nusron, Ketua DPP Partai Golkar Assalamualaikum Bang Sukur Nababan, Ketua DPP PDI Perjuangan Malam Mas Sukur Ada Roma Hurmusi, Ketua Majelis Pertimbangan P3 PPP Malam, Mas Robi Malam Dan di ujung sebelah kiri ada Cendekiawan Sukidi Malam, Mas Sukidi Saya bertanya dulu kepada Bang Sukur ya Ini PDI Perjuangan Membuat pernyataan Menolak si rekap Dan menolak keputusan KPU Menunda Rekapitulasi manual berjenjang Apa yang sedang terjadi sebetulnya? Ya sebenarnya kan sederhana Kita bisa lihat ya Demokrasi kita ini sekarang ini Ketinggian yang nadir ya Jadi harusnya Pemilu 2024 Yang telah kita lalui Harusnya demokrasi kita sudah semakin matang lah 26 tahun setelah reformasi Nah kalau kita mau jujur ya Ada sebenarnya dua permasalahan besar Yang timbul sehingga terjadi seperti ini Yang pertama itu adalah Persoalan sebelum pelaksanaan pemilih itu sendiri Kita tahu Masalah MK Dan sudah ada keputusannya Ya MK-MK bermasalah Ketua MK-nya Nah terus kemudian kita lihat DKPP Itu diberikan Peringatan Sangsi keras kepada Ketua KPU Nah terus tapi yang paling salah satu juga Berbahaya adalah penyaluran Bansos Saya kan juga ikut ya Filek ya Nah dengan ada Bansos Yang begitu rejor-joran Maka masyarakat kita Itu berakibat Dia milih kalau ada uang Nah itu secara mentalitas dan pikiran Ada yang seperti itu Nah ini kan merusak mentalitas pemilih Harusnya kan melihat kualitas Memakai hati nurani Tetapi dengan Bansos yang sangat Masif ini Ini juga merusak Nah yang kedua adalah Persoalan pada saat pemilih Persoalan pada saat pemilihan terjadi Yang pertama itu adalah Ini kan KPU sudah Bawasun sudah mengatakan bahwa Ada 19 masalah Yang sudah mereka rekapitulasi Nah 16 masalah itu 13 masalah itu mereka temukan Pada saat pelaksanaan pemilu Dan 6 masalah mereka temukan Pada saat perhitungan suara Nah kalau kita lihat kan Ada data-datanya Yang mereka sampaikan Ada pemilih yang Yang mempergunakan hak pilih Lebih dari satu kali Itu ada di 2413 TPS Nah itu kan luar biasa sekali itu Itu yang masih ditemukan Nah kemudian ada intimidasi Terhadap pemilih dan penyelenggaran pemilu Itu ada di 2271 TPS Bukan saya yang bicara ini Oke Nah mobilisasi pergerakan pemilih Dan peserta pemilu Di 2632 TPS Dan indikasi pelanggaran-pelanggaran lainnya itu 2509 TPS Oke Nah kemudian aplikasi si rekap Nah pada saat saya mengawal perhitungan itu Tapi gini Bang Ini ada contoh C1 ya Yang dimaksud dengan surat Yang minta audit forensik si rekap itu Sebenarnya persisnya Audit seperti apa Sebenarnya ingin Nah kalau kita lihat Sistem teknologi si rekap itu kan Harusnya dia kan Pada saat scan Ya Pasti dia melihat Pola daripada cara menulis Oke Nah pada saat di scan Itu bisa masuk Nah tetapi Di TPS sendiri KPPS ya Itu beda-beda nulisnya Nah contoh saya mau Ini satu TPS ya Ya kalau nulis itu beda-beda Bang Beda-beda cara menulisnya Nah itu tidak bisa Dia kan tidak bisa berpikir Si rekap itu kan tidak bisa berpikir Dia melalui teknologi Di scan Nah apa yang menjadi polanya dilihat Nah pada saat nulisnya berbeda Itu nanti hasilnya akan berbeda Tapi si rekap kan gak dipakai kan sebenarnya Nah harusnya kan Kalau sudah ada masalah si rekap Itu kan berarti jadi hoax Harusnya itu tidak Jangan ditampilkan Dikatakan ditutup aja si rekap Oke Jangan memberikan data kepada masyarakat Ya Yang sudah bermasalah Itu kan negara ya Oke Itu tidak bisa Nah Jadi pada saat kita lihat ya Pada saat misalnya Ditunda Perhitungan-perhitungan Nah ini kan orang punya endurance Nah disitulah Yang kita lihat nanti akan terjadi Kecurangan-kecurangan Baik oke Bang Uda Si rekap dan permintaan audit forensic Gimana? Ya sekali lagi Kita perlu umumkan secara terbuka Pada publik Bahwa Kita ada persoalan Dalam proses demokrasi kita Terutama pemilu Tanggal 14 Februari yang lalu Tadi Bang Sukunabal Sudah cerita Dari Prat TPS Sampai pada proses Tanggal 14 Februari Tim kami Pasangan Amin Tim hukum pasangan kami Bekerja keras Untuk memetakan Berbagai persoalan Kira-kira temuanya Mirip dengan apa yang mereka Terutama oleh Bang Sukunababan Menyangkut soal Ada intimidasi Ada mobilisasi Beberapa perangkat Negara yang terlibat Dalam proses ini Dan dalam Ketika di dalam proses Di TPS Banyak kita dapati Teknologi yang Diagung-agungkan oleh KPU Juga tidak Memberi Kontribusi baik Bagi proses demokrasi kita Si rekap Berbeda jauh Apa yang Sudah di Konsolidasikan Dan di konsultasikan Kepada komisi dua Jauh sekali Padahal anggaran cukup besar sekali Berapa Dikeluarkan Ya nanti dicari aja Berapa Yang jelas cukup besar sekali Cukup besar untuk si rekap Dan hasilnya tidak memuaskan Sangat tidak memuaskan Baik Bang Nusron Ini ada permintaan audit forensik Terhadap si rekap Anda respon gimana Pertama begini ya Kita dudukkan Menurutkan persoalan ini Secara fair Dan proporsional Si rekap itu kan Ibaratnya kayak Quickcon versi KPU Quickcon versi KPU Oke Tetapi kalau Quickcon pakai Sample Sample Kalau ini pakai Semua Pakai prosentase Mau di audit forensik Ya silahkan Silahkan Oke Karena itu juga tidak berdampak Terhadap Penghitungan suara Penghitungan suara Karena penghitungan suara Yang dipakai adalah Berbasis manual Dan sifatnya Berjinjang Sehingga Si rekap itu Tidak ada Kekuatan hukumnya Itu hanya Sebagai alat KPU Untuk Memberikan informasi Kepada publik Secara cepat Tetapi Disitu sudah ada Disclose informasi Bahwa Informasi ini Tidak bisa dipakai Untuk kepentingan Pengambilan keputusan Karena sifatnya adalah Sekali lagi Tadi itu adalah Quick Con versi KPU Quick Con versi KPU Ya Nah Kalau kemudian Dikatakan itu Menurut Bagian dari Apa Proses Masalah dalam demokrasi Saya kira itu berlebihan Kalau hanya Basisnya masalah Sirekap Karena Sirekap ini kan Sesuatu yang Memang tidak dipakai Di dalam koses Untuk pengambilan Konsideran Pengambilan keputusan Kalau tuduhan kecurangan Dimana Tuduhan kecurangan dimana Yang tadi soal netralitas Mobilisasi Intimidasi Jadi begini Pak ya Di Indonesia itu Ada 823 ribu TPS Kalau kita Bicara Masalah kecurangan Yang namanya Pemilu Secara sempurna Tanpa ada Masalah satu pun Saya kira itu Tidak mungkin Tapi kalau kita Bicara tentang Masalah Prosentase Saya kira Dari tahun ke tahun Itu problemnya Masalahnya Relatif menurun Dan cenderung kecil Sehingga Kalau menurut Data statistik pun Itu justru Apa namanya Tidak Apa namanya Statistik itu Tidak akan Berpengaruh apa-apa Karena sangat kecil sekali Statistiknya Nah kita kan Terbiasa membaca Arus data Dari aspek data-data itu Tidak bisa ditarik Sebuah kesimpulan Bahwa kes kecil itu Dibuat sebagai Satu hal yang sifatnya Generalisasi Meskipun Satu suara pun Dalam Apa Dalam Pemilu ini Adalah mengandung Impact Hak konstitusi orang Hak konstitusional orang Itu kita hormati Tapi saya kira Saya melihat Masyarakat pada tanggal 14 Februari itu Sangat happy Untuk merayakan Pesta demokrasi Pagi-pagi Sudah banyak yang mandi Hujan-hujan Hujan-hujan Pakai payung Pakai payung Dandan Berbondong-bondong ke TPS Dengan semangat tinggi Semangat tinggi Tidak ada Mobilisasi yang tadi disebut Tadi itu Malah Di beberapa daerah Seperti daerah kami Ada 9 desa Yang terpaksa Mengungsi karena banjir Itu sedih Karena gak bisa Nyoblos Jadi saya kira Kalau mengatakan Demokrasi hari ini Ada masalah Saya kira ya Berlebihan Berlebihan Oke baik Adi Prayetwan ini Gimana nih Si Rekab Yang tidak punya Hanya tadi Quickon versi KPU Tapi mau dimana Kegaduan Ditarik kepada demokrasi Yang backsliding Gimana Adi lihat Ya saya kira Memang secara prinsip Saya dari dulu Selalu mengatakan Karena si Rekab Ini bukan hasil resmi Hitung dari KPU Mestinya dihentukkan Dan di stop lah Apapun judulnya Karena ini kan Mendelegitimasi Tingkat kepercayaan publik Terhadap tahapan Dan semua proses yang ada Mestinya di tengah Kekiseruan ini KPU mengatakan Si Rekab stop Gak ada alasannya Untuk dilanjutkan Oke Kalau alat Penyelenggaraannya gimana Adi? Kenapa? Sistem penyelenggaraan Pemilu secara umumnya Ya gak apa-apa Ini sudah terjandung Menjadi problematik Sekarang yang paling penting Adalah bagaimana Hitung manual Yang dilakukan secara pertahap Itu dipublish Secara terbuka Tentu saja Kalau ujung-ujungnya Hanya untuk Mengidentifikasi Siapa yang kuat Siapa yang lemah Dan siapa yang menang Cukup pakai Quakeon Lembaga-lembaga survei Termasuk Litbang Kompas Itu cukup kredibel Dan itu jauh lebih bisa Dipertanggungjawabkan Secara prinsip Saya ingin katakan Kenapa ada Quakeon Di negara-negara demokrasi Itu sebenarnya Untuk meninvestigasi Supaya tak ada Kecorongan-kecorongan apapun Sepanjang proses Penghitungan suara Dari TPS Kemudian pada endingnya Di KPU Itu bagi saya Teman-teman KPU Mestinya harus diselesaikan Ini saya rekap Bukan hasil resmi Dan tak lagi dilanjutkan Tak lagi dilanjutkan Tak dilanjutkan Untuk apa dilanjutkan Kalau ini gak valid Soal tudingan kecurangan Yang dilempar oleh Bang Syukur Itu Bawaslu yang mengatakan Bukan saya Mengutip Bawaslu tadi Anda lihatnya Apa memang ada potensi kecurangan-kecurangan Nah kecurangan memang Sering kita dengar Dalam berbagai kasus ya Hampir di berbagai tempat Cuman problemnya Orang hanya bicara tentang kecurangan Saya termasuk yang punya kepentingan Untuk mengidentifikasi Model-model kecurangan yang ada Soal mobilisasi aparatus Kekuasaan politik Misalnya Soal intimidasi Dan seterusnya Ini problem terbesar Kita Sejak pemilu 2004 Sampai 2019 Yang lalu Tak ada yang mau Menginvestigasi ini Secara tuntas Oh hanya rame di media aja ya Hanya ada di media Selesai di medsos Ini selesai di grup-grup EA Dan hanya selesai Di kalangan tim sukses Tentu kita berharap betul Paslon 3 dan 1 Ini menunjukkan kepada kita Biar kita kawal juga Karena ini bagian dari Proses demokrasisasi Dan pendewasan secara publik Tunjukkan Siapa kira-kira Yang melakukan kecurangan ini Setuntas-tuntasnya Saya selalu menganalogikan Bicara tentang kecurangan Dalam pemilu Ini ibarat kita bicara Tentang hantu Hantu itu Tak ada barangnya Tapi diakini keadaannya Ini yang terjadi pada kita 2019 yang lalu Saya kira ada kecurangan Yang cukup luar biasa Di Malaysia Tapi tidak bisa dibuktikan Ini yang rumit Di Indonesia Banyak kejadian-kejadian Yang terindikasi Sebagai sebuah pelanggaran Dalam pemilu Ada tindak pidana pemilu Disitu ada kecurangan Tapi sayangnya Ini tidak pernah bisa diungkap Se-ungkap-ungkap Bisa diungkap Ini problem politik di Indonesia ya Di tengah berbagai Narasi-narasi soal kecurangan Apakah betul Kemudian ada upaya-upaya Untuk meredam Gerakan-gerakan Soal kecurangan Tapi jawabannya setelah jedam Masa gak Masih bersama saya Budi Mantan Rejo Di satu meja di forum Romahur Musi PDIP sudah Menggaungkan Hangket P3 tertarik Tidak Ini persoalannya adalah Meluruskan Arah demokrasi kita Yang bengkok Karena Penggunaan Politisasi Bansos Secara brutal Saya katakan brutal Karena Contoh Misalnya Hari ini Hampir semua Caleg itu Menebar Amplop Seperti Puisinya Gusmus Negeri Amplop Untuk membeli suara Tetapi Gegara Bansos Pemilih ideologis itu Tidak ada lagi Karena apa Bayangkan 600 ribu rupiah Tiga bulan Bansos Dicairkan sebelum Pemilu Akibatnya Kemudian Pemilih itu Melihat Ini betul-betul Pesta demokrasi Yang mereka Anggap Ini pencari kerja Para caleg ini Akhirnya apa Rusaklah demokrasi kita Menjadi demokrasi berbayar Hanya dalam satu malam Inilah kerusakan yang saya jujur Tidak bisa membayangkan Kapan pulih lagi Nah salah satu yang dilakukan Untuk melakukan pemulihan ini Adalah membuktikan Apa yang tadi disampaikan Mas Hadi Ini bukan hanya segedar hantu Yang kita dengar Namanya Tapi tidak pernah terwujud Adanya Ini harus dibuktikan Untuk membaipas Semua Persoalan hukum Yang seringkali mentok Dengan cara apa Dengan interplasi Atau angket Oke Anda setuju disitu Ya tentu ini kita kaji Karena kan Untuk bisa berjalan Dan mencapai pada satu kesimpulan Harus fraksi mayoritas Paslon 01 Paslon 03 Yang partai-partainya disitu Mencapai 56% ini Apakah bisa memiliki Kesepahaman Untuk melanjutkan ini Atau tidak Tetapi P3 masih mengkaji Secara kesimpulan Dan menunggu Kalau PKS Mengkaji atau sudah memutuskan Ya tentu Kami melihat Berbagai persoalan Sebelum Ketika Dan pasca pemilu ini Opsi-opsi itu Kami kaji Jadi kami dalami Dan opsi Hak angket itu Memang adalah hak Konstitusional Yang dimiliki oleh DPR RI Untuk melakukan Penyelidikan Terhadap Pelanggaran Terhadap undang-undang Yang bersifat strategis Masif Dan terkait dengan Hajat hidup orang banyak Fenomena pemilu 2024 Kita sebut Pemilu yang Banyak Dikatakan Amburadul Persoalan di mana-mana Yang tadi oleh Mas Nusron Dikatakan Ya masalahnya kecil Padahal saya harus katakan Ini Salah satu Pemilu Yang Menurut sebagian Di antara kita Dan kita melihat Ini termasuk Pemilu yang Mungkin Persoalannya terbanyak Saat ini Kami di PKS Biasanya Setelah Pemilu Satu dua hari Itu kami bisa Mengumpulkan C1 Secara keseluruhan Tapi saat ini Sangat sulit Sulit sekali Karena gak ada saksi kali Kami memiliki Hampir di semua TPS saksi Sebagaimana setiap Saksinya pulang Tetapi itu Menjadi persoalan Sampai saat ini Kenapa? Karena ada upaya Untuk menahan C1 itu Hanya mendapatkan Yang satu DPRD saja DPRR ini tidak dapat Atau misalnya Hanya pilpresnya tidak dapat Yang kedua adalah Money politik Yang luar biasa Saya Sampai teman saya Di lembaga surpe Pengamat Beliau Saya kaget Beliau ada salah satu konsultan Politik juga Tetapi harus mengatakan Kang Pipin Ini money politiknya Sangat jorjoran Kenapa? Biasanya dulu Money politik itu Hanya untuk pilih Tetapi Ada dugaan Money politiknya Adalah untuk juga Kepentingan pilpres Itulah Yang seharusnya Kita dalami Sebelum dari itu Saya sepakat Bahwa ada Bansos yang Begitu jorjoran Yang kita rasakan Dan itu sangat Luar biasa Harusnya tiga bulan Diserahkan Tetapi hanya satu bulan Nilainya fantastis 496 triliun Dahsyat sekali Dahsyat sekali Sebelum pemilu digelontorkan Siapapun Capres Kalau didukung oleh Kekuatan negara Menggunakan Dana negara Program negara Maka bisa dikatakan Bahwa siapapun bisa menang Siapapun bisa menang Dan untuk itu Saya kira Kami mengkaji dengan Saksama Hak angket itu Apakah nanti Kita akan mendukung Atau tidak Kita akan melihat Keseriusan juga Kami PKS PKS ini partai oposisi Sudah hampir 10 tahun yang lalu Sudah terbiasa Kami juga sudah terbiasa Menggunakan Mengusulkan hak angket Terkait dengan berbagai hal Persoalan bangsa ini Tetapi saat ini Ketika Ada kawan kami Dari PDIP P3 Kemudian PKB Dan Nasdem Melihat ada persoalan Ada kesamaan Maka memang kita nanti Harus duduk bareng Duduk bareng Seperti apa nanti Siapa subjek yang akan dituju Apa persoalannya Karena hak angket ini Memang di luar Dari proses pemilu Proses pemilu Ada Bawaslu Di KPP Dan kemudian ada MK Tetapi Memang proses ini Memang di luar dugaan Karena memang Pemilunya juga Di luar Luar biasa Istimewa Bagi kita Kenapa? Tadi Karena politisasi Bansosnya yang sangat luar biasa Maka nanti kita harus Duduk bersama Duduk bareng Kemudian nanti Memang kalau hak angket itu Bisa digulirkan Maka kita bisa memanggil Menteri Keuangan Menteri Sosial Dan kemudian berbagai pihak Apakah ini sudah benar Atau tidak Baik Oke Mas Yadi Ini Gerindra melihat gimana Apa wacana yang dihembuskan oleh PDIP untuk Hak angket Tapi PKS juga masih mengkaji dulu Kalau Gerindra ini apa? Meningkatkan bargaining power Atau gimana? Saya melihatnya bahwa Permasalahan hak angket ini Harus dipisahkan dengan Permasalahan program pemerintah Dan Pelaksanaan pemilu pada saat ini Kalau pelaksanaan pemilu pada saat ini Dikait-kaitan dengan Permasalahan program pemerintah Dan politik yang ada Ini kan suatu hal yang berbeda Karena permasalahannya Ini adalah permasalahan Bagaimana Pemilihan presiden Kemudian Kalau ini dikaitkan dengan angket Kalau Kami melihatnya disini Bahwa Kalau teman-teman disini Mengatakan ada kecurangan Mengenai masalah pemilu Ini kan jelas mengenai bahasa Kecurangan yang ada itu seperti apa Kecurangannya Siapa yang curang Karena jangan-jangan Curang Berbuat curang Tapi teriak curang juga Dan itu kan kita temui beberapa kasus Justru Kami mendapatkan laporan Banyak sekali kasus-kasus Yang Justru kami yang Merupakan korban kecurangan Nah Kalau ini dikaitkan kemimpinan Nah salah Bansos Itu menjadi suatu angket Kita harus melihat Bahwa Bansos ini kan program pemerintah Yang sudah disetujui antara DPR Dan pemerintah Ini artinya Clear bahwa ini adalah Untuk kepentingan rakyat Tidak ada kaitan Dengan permasalahan pemilu Bagaimanapun juga Bahwa sekarang ini Kalau ini dikaitkan kembali Seakan-akan ini menjadi Permasalahan untuk pemilu Nah ini Apakah memang tidak boleh Kalau masyarakat kita Yang memang membutuhkan saat ini Itu diberikan Bansos Dibantu Nah ini kan suatu pertanyaan Yang kita ini harus melihatnya Secara jelas Jangan kita melihat bahwa Permasalahan ini adalah Permasalahan kecurangan pemilu Yang dihembuskan oleh semua pihak Kemudian Di satu pihak Bahwa ini dikaitkan lagi Dengan program pemerintah Yang jelas-jelas Untuk kepentingan masyarakat Suatu yang terpisah ya Sebenarnya Suatu hal yang terpisah Jadi kan gak bisa kita kaitkan Angket ini Terus kemudian disambung-sambungkan Kan tidak bisa seperti itu Oke baik Mas Biadi Saya tanya ke Mas Sukidi Mas Sukidi ini kan Banyak tudingan-tudingan Soal kecurangan Paslon 01-03 PDIP akan Menggemakan Hangket gitu Kalau menurut Anda Sebagai cendikiawan Ini gimana ya Menyelesaikan sengkarut Pada satu sisi tadi Kecurangan itu Bak hantu Ribut di media Tapi gak pernah ketahuan Dan gak pernah dibuktikan Kalau menurut Anda Apa yang terjadi Dari hiru piku ini Sebenarnya Yang terjadi adalah Demokrasi bisa mati Di tangan pemimpin Demokrasi bisa mati Di tangan pemimpin Maksudnya gimana tuh Ya maksudnya adalah Demokrasi justru dibunuh Oleh pemimpin Yang naik ke tambok kekuasaan Melalui instrumen demokrasi Tapi ketika dia berada dikuasaan Akhirnya membunuh demokrasi Itu bukan kata saya Itu kata Profesor Stephen Lewitsky Dan Daniel Ziblatt Dari Harvard Saya melihat bahwa Pembunuhan demokrasi ini Berlangsung secara panjang Pertama melalui instrumen Bagaimana oposisi ini Dibungkam Dan seluruh kekuatan Ditarik pada kekuasaan Itu pertama Yang kedua Negara mengalami transformasi Yang begitu personal Sehingga Republik Mestinya Dipimpin oleh Pemimpin yang mempunyai Spirit Republik Tapi bertindak He behave like king Dia bertindak lainnya Seorang raja Di satu republik Padahal republik Itu justru menuntut Pemimpin untuk Melayani kepentingan bersama Yang terjadi adalah Republik Ditelikung menjadi Satu monarki Yang menyelaini Kepentingan Satu orang Satu keluarga Dan satu golongan Itu kedua Yang ketiga adalah Ingat ketika Bung Hatta Ingin mendirikan Satu republik Demokratis Dia sadar betul Bahwa mungkin Satu diantara sedikit Ibu dan Bapak Pendiri Bangsa Bahwa Republik ini Harus disandarkan Pada hukum Karena Hatta Tidak mau Memberikan kekuasaan Pada negara Negara kekuasaan Itu bahaya Selayaknya Bahayanya Penguasa kolonial Yang brutal Terhadap Warganya Karena itu Hatta mungkin Satu diantara sedikit Para republik bangsa Yang menyadari bahwa Jikalau Republik demokratis Tidak disandarkan Pada hukum Maka Yang terjadi adalah Tirani kekuasaan Dan itulah Yang kita saksikan Hari-hari ini Hari-hari ini? Iya Tirani kekuasaan Kata James Madison Salah satu Bapak pendiri Amerika Adalah konsentrasi Kekuasaan Pada satu orang Itu Definisi terbaik Tapi rakyat memilih kan? Rakyat memilih Tetapi Pilihan itu Terjadi Ketika Sebenarnya Prosesnya Telah mengalami Cacat dan kecurangan itu Karena itu Pada tirani kekuasaan Ini Kita memperoleh Bagaimana Seorang pemimpin Itu justru Naik kekuasaan Atas nama rakyat Tetapi akhirnya Berakhir Sebagai seorang tiran Dan itulah yang terjadi Kasus Bansos yang Anda sebutkan Itu adalah Contoh telanjang Bagaimana Tiran populis Yang telah terjadi Di Jerman Ingat Hitler itu Naik Sebagai Pemimpin Dengan gunakan Instrumen demokrasi Tapi dia Menguasai pikiran rakyat 86% rakyatnya Melalui propaganda Melalui film Melalui cerita Yang akhirnya dia Membunuh demokrasi Anda bisa bayangkan Bagaimana demokrasi Di Jerman Yang mengantarkan Hitler Pada puncak kuasaan Akhirnya jatuh Kepada fasisme Dan itulah yang terjadi Dengan Bansos Bansos itu buat saya Adalah bagian dari Teknofasism Bagaimana Pemimpin Membaca pikiran rakyat Dan melihat rakyat Yang kelaparan Akibat pandemi Akibat Situasi yang tidak Kondusif Bagi kesejahteraan rakyat Akhirnya Membungkam pikiran rakyat Melalui Bansos Jadi itu tidak Sesimpel yang kita bayangkan Tidak sesimpel ya Saya mau nyusul mas Soal Bansos ini Karena begini Kalau tadi mengatakan Bansos tidak selalu Berkaitan dengan pemilu Di lapangan kita Mendapatkan temuan-temuan Misalnya ketua-ketua RT Menyampaikan kepada Para penerima Bansos Kalau kamu tidak pilih Paslon tertentu Bansos kamu tidak akan Dilanjutkan Ini kan jelas sangat berkaitan Jelas berkaitan Kalau memang tidak berkaitan Kenapa harus diturunkan Tiga bulan di depan Kita tahu persis 200 ribu per bulan Untuk masyarakat kita Yang 70 persen Itu pendapatannya 2 juta ke bawah Tiba-tiba digelontor 200 ribu kali 3 600 ribu Hanya sesaat sebelum pemilu Betapa kemudian Akhirnya Rakyat kita Mohon maaf Yang jumlahnya 21,5 juta Keluarga penerima Manfaat Bansos itu Akan melihat kemudian Oh ternyata Pemilu ini soal uang Karena kemudian Kami digelontor uang Dan kemudian Apa yang menjadi efek Asosiatif dari itu Bahwa ini diturunkan Oleh pemerintah Pak Jokowi Dan itu kan diselebrasi Diglorifikasi Bahkan oleh menteri-menteri Yang bertanggung jawab Di bidang itu Misalnya Pak Zul Misalnya Menteri Menko Perekonomian Misalnya kemudian Menko PMK Yang mengatakan Ini kalau tidak ada Tanda tangan Pak Jokowi Betul disurusi studi DPR Tapi kalau tidak ada Tanda tangan Pak Jokowi Ini gak akan turun Nah sekarang tahu kan Siapa yang maju Jadi calon wakil presiden Nah ini hal-hal Yang saya kira perlu diluruskan Saya ingin tanya pada Bang Syukur Tadi kan masih ada Bang Pipit juga mengatakan Serius gak sih Mengajukan hak angket Atau hanya sekedar Apa Bluffing di media Ribut di media Lalu Implikasi politiknya Seperti apa Dan sebenarnya apa Tujuan untuk menggulkan hak angket Seperti apa Tapi jawabannya setelah Jadah berikut ini aja Masih bersama saya Budi Mantan Rejo Di Satu Meja The Forum Bang Syukur Nababan Angket sudah dinyatakan di media Lalu aksi politik Apa yang mau dikerjakan Ya sekarang ini kan kita Tim pemenangan nasional Ganjar Maput Sudah membentuk tim hukum Ya yang diketuai oleh Bang Todung Tim ini akan mengumpulkan Menyelidiki dan membuktikan Adanya korelasi Antara berbagai kebijakan-kebijakan Yang membuat demokrasi kita Seperti ini dengan langkah-langkah presiden Nah tentu dari Hasil kajian tim itulah nanti Kita akan Membangun atau Merencanakan apa yang harus kita lakukan Oh jadi angket Pansos itu kan Bahagian kecil Dari sistem Bansos itu Ya saya juga bingung ya Dulu kan Pak Jokowi Tidak ada Digitalnya Tidak suka dengan Bansos ya Kami juga tidak Tidak masalah dengan Bansos Yang jadi masalah adalah Pada mendekati Pemilu Bansos diluncurkan jor-joran Itu kan bukan crash program Kecuali rakyat kita Sudah memati Ada bencana Terjadi bencana Itu bisa dilakukan Ini kan tidak Nah kenapa tidak Setelah pemilu saja Kan itu yang kita duga Tetapi bukan hanya itu saja Tadi temuan-temuan dari Bawaslu tadi Tadi yang saya sampaikan Di awal pembicaraan Berapa ribu TPS ya Nah itu tidak Apa yang saya mau sampaikan Tetapi itu adalah temuan Daripada Bawaslu Nanti kita melakukan Pengecekan semuanya Pertanyaan adalah Yang mau diangket Apanya sebetulnya Nah tadi seperti yang saya katakan Ini kan korelasi Antara Presiden Jokowi Terhadap Persoalan-persoalan Pemilih yang sekarang Nah nanti sampai kita Mendapatkan kesimpulan Keyakinan Ya baru kita nanti Akan membahas Lebih lanjut lagi Oh belum jelas juga sebetulnya Ya ini kan belum final semua ini Belum final juga Tergantung negosiasi Tidak ada negosiasi Oh tidak ada negosiasi Tidak akan pernah negosiasi Untuk apapun Artinya Ya Kita ingat prosesnya ya Oke Bagaimana ketua umum saya Tidak pernah negosiasi Dalam hal apapun Oke Tentang kecintaan Tentang demokrasi Tidak ada negosiasi Tidak ada Oke baik Bung Saiful Huda Ini rame sekali Apa PDIP Mas termasuk Mas Ganjar Untuk meneriakan soal angket Tiba-tiba Pak Surya Paloh Kemudian Bertemu dengan Jokowi Gitu loh Dan ada dugaan ini Bagian dari negosiasi Itu ngembosi Angket-angketan Pelawanan yang dikerjakan Gimana Anda lihat Itu betul atau apa Sebenarnya Atau makan malam aja Ya itu persepsi kan Oh persepsi Saya kira persepsi publik Dan yang menarik Yang jelas Pertemuan itu dipublikasi oleh istana Oke Biasanya kalau pertemuan yang seris itu kan gak dipublikasi Artinya ini atraksi politik saya kira Atraksi politik untuk apa? Ya bisa ditanya ke istana Untuk apa kepentingannya Tapi kami di tim pasangan Amin Masih komit untuk menghormati suara rakyat Dengan cara ini fase Rekapitulasi Kita akan kawal Semua persoalan yang sedang terjadi Pra TPS Dan ada di TPS Sedang kami mitigasi Dan poin pentingnya Kami menemukan banyak persoalan Yang tadi juga disampaikan oleh teman-teman pasangan Nolga Jadi pada konteks itu Saya kira yang paling relevan kita omongin Saya setuju Ini ada problem Fase pemilu Dimana penghitungan belum selesai Kita tuntaskan Bahwa ada tiga Ada tiga opsi Saya kira kita hormati Jadi Ketika ada kecurangan Opsi hukum Kita akan menempuh proses itu di MK Pada konteks fase sebelum Pra TPS Pra TPS Atau sebelum pencoblosan TPS Ada fase politik Kita hormati Salah satu tawaran Dari Mas Ganjar misalnya Akan mendorong hak angket Kita tunggu untuk dituntaskan oleh teman-teman fraksi PDI Perjuangan Sebagai fraksi terbesar di DPR hari ini Dan bahkan ketuanya dari fraksi PDIP Kita tunggu kita apresiasi itu sebagai langkah untuk Oke jadi semuanya masih saling Masih menunggu ya Apa yang mau dikerjakan ya Tidak hanya rame Kemudian di media Kemudian selesai Mas Biadi Kalau 2019 Itu kan juga perlawanan dari Pak Prabowo Dan timnya kan kenceng banget itu Kenceng Keras sekali melawan seperti itu Kemudian berakhir Ketika kemudian Pak Jokowi Kemudian juga merekrut Pak Paragawa Sebagai Menteri Pertahanan Mengakomodasi Nah apakah sekarang pola serupa Juga akan terjadi Gerindra Tadi pada PDI Perjuangan Dan sebenarnya Kemudian diajak juga dalam pemerintah Ya Pak Prabowo Dalam pidato Fakta saat setelah KUIKON Kemenangan KUIKON Kan mengatakan bahwa Ingin mengajak semua elemen bangsa Semua putra bangsa terbaik Untuk membangun negeri ini Artinya kan Rekonsiliasi ini adalah sesuatu hal Yang bisa dilanjutkan Yang dilakukan oleh Pak Prabowo dengan Pak Jokowi Pada saat 2019 Artinya ini terbuka untuk semuanya Untuk melakukan Membangun negara ini Ya kan Untuk kesejahteraan rakyat Itu disampaikan Selalu disampaikan oleh Pak Prabowo Dan Pak Prabowo juga selalu mempunyai prinsip Bahwa Satu kawan Seribu kawan terlalu sedikit Satu lawan terlalu banyak Oke Artinya gini Mas Piyadi Apakah kemudian Pak Prabowo Nanti setelah 20 Oktober Dilantik jadi presiden Misalnya akan merekrut Mas Anies Sebagai menteri Mas Ganjar sebagai menteri Itu masih belum kita diskusikan Itu masih belum kita diskusikan Visi misi daripada Pak Prabowo Karena kan ada yang tetap mengusung perubahan Nah ini kan Tidak mungkin kalau visi misi kita Kemudian menjadi visi misi perubahan Kan tidak mungkin ini Perubah tidak korupsi lah Nah perubahan lah Itu kalau itu Tapi ini sudah jelas Bahwa Kemauan Pak Prabowo Adalah bagaimana kita Membangun negara ini bersama-sama Bersama-sama Baik Mas Adi Prayitno Ini pertemuan Pak Jokowi Presiden dengan Bang Surya Yang tadi Bung Huda mengatakan Dipublikasikan oleh Istana Gimana ada baca manuver terakhir ini Ya sekarang secara prinsip Politik kita memang cair sejak awalnya Bahkan saya selalu mengatakan Jangan-jangan ini bagian dari Paslon nomor 1 Menyatakan sudah Mengamini kemenangan versi Kuikon Menyerah Menyerah lempar handuk dan seterusnya Oh belum Karena Karena pengakuan dari PKS dan PKB Tak tahu kalau ada pertemuan Surya Palu Di Pak Jokowi Taunya hanya dari media Itu artinya Pak Surya Palu tidak bisa dikendalikan Dan tidak bisa dikontrol oleh Dua partai teman koalisinya Oleh karena itu yang ingin saya katakan adalah Pak Surya Palu ini berpikir secara realis Buat tuduhan-tuduhan kecorangan secara politik Satu sulit untuk dibuktikan Sekalipun misalnya ada PSU Pemungkutan suara ulang Di tempat-tempat yang dinilai ada indikasi kecorangan Itu tidak bisa Membatalkan apalagi mengalahkan Suara milik paslon nomor 2 misalnya Yang disparitasnya ini cukup jauh Dibandingkan dengan yang lain Anda sepakat dengan sinyal lemen Bahwa Presiden Jokowi Mengundang Surya Palu Atau diundang untuk menggembosi Perlawanan dari kubu 01 dan 03 Bagi saya ini pertemuan Dua sahabat yang malu-malu tapi mau Malu-malu tapi mau Malu-malu tapi mau Pak Jokowi melalui pihak istana Membantah seakan-akan istana yang mengundang Pada setting bersamaan Kawan-kawan Nasdem mengatakan Sekedar diundang makan malam Udah lah Kalau tak ada saling cocok Tak ada komunikasi Tak ada kepentingan bersama Tidak mungkin itu ada makan malam Udah aku malu-malu Satu hal Satu hal yang saya katakan Saya selalu mengatakan Bang Wihadi, Bang Nusron Saya selalu tegaskan Jangan pernah ajak yang kalah dalam pilpres Menjadi bagian dari koalisi Jangan pernah ajak Jangan pernah ajak Biar pilpres itu ada maknanya Biar pilpres ada maknanya Problemnya Bang Orang bikin pilpres ada 1, 2, dan 3 Ujung-ujungnya hanya ingin hotel effect Mereka gak pernah jerah Sekalipun kalah pilpres Nanti akan diajak juga Oleh karena itu Rakyat juga yang jadi korban Mereka terbelah Mereka berkorban At the end of the day-nya Setelah pilpres selesai Mereka berangkulan Rakyat tetap terbelah Makanya Bang Wihadi Bang Nusron Sekalipun ingin terlihat sebagai negarawan Tak perlu merangkul pihak-pihak yang kalah Tak perlu merangkul pihak-pihak Biarkan mereka itu berjalan di tempat yang sunyi Menikmati pilihan politiknya Oke, sebentar Nusron Ini kan biasa politik akomodasi gitu kan Tapi kalau diakomodasi kan jumlah kabinet juga sedikit terbatas ya Kalau semuanya mau diakomodasi AHY sekarang udah masuk gitu kan Nanti akan gimana tuh Politik akomodasi Pak Nusron gak dapet Pak Nusron gak dapet Gimana Bang Nusron Pertama begini ya Sebelum sampai ke sana Saya ingin menggunakan hak saya untuk menyampaikan Klarifikasi beberapa hal Ya Pertama tadi menyebut Bansos Bansos Ada 495 triliun Dikucurkan untuk kepentingan pemilu Wah itu logika yang sangat sesat dan menyesatkan Kalau dalam bahasanya Pak Sukidi itu Sesat dan menyesatkan Kenapa? Karena Bansos 495 triliun itu Angka Dana bantuan sosial Untuk kepentingan subsidi selama setahun Yang di dalamnya ada subsidi BBM Ada subsidi listrik Kecuali kalau Pak Romi sama Pak Bipin gak setuju Ada subsidi BBM sama subsidi listrik Dampaknya nanti BBM naik sama listrik naik Kalau itu dikatakan takut ada kaitan sama pemilu Karena saya yakin ada pemilu gak ada pemilu Ya memang ada subsidi BBM dan subsidi listrik Jangan ditarik-tarik ke sana Kemudian ada subsidi pupuk Yang para petani justru mengatakan harus ditambah Karena total kebutuhan pupuk kita yang harus disubsidi Berdasarkan dengan luas area lahan Harusnya itu adalah 14,5 juta ton Tapi yang mendapatkan alokasi subsidi hanya sebanyak 9 juta ton Masih ada lag sekitar 5,5 juta ton Ya kalau itu ada pemilu gak ada pemilu ya memang ada itu Kecuali kalau Pak Bipin sama Pak Romi mengatakan Tidak perlu ada subsidi pupuk gak apa-apa Dampaknya nanti pupuknya naik Gak apa-apa Tapi itu umumkan dulu Sikap politiknya pidato sana di depan DPR Bahwa P3, PKS menolak subsidi pupuk Jangan hanya mereka-reka Supaya fair Nah itu yang kemudian Ada subsidi PKH Yang penerima KPMnya itu ada sekitar 10 juta KPM keluarga penerimaan manfaat PKH Umumkan aja Menolak Menolak Karena ada pemilu gak ada pemilu juga ada PKH Sebetulnya itu Jadi kalau kemudian orang mengatakan ada politisasi Apalagi kemudian personifikasi terhadap Bansos dan sebagainya itu Orang yang tidak paham terhadap kondisi lapangan Kenapa? Karena faktanya itu kekuasaan itu terstruktur dan tersebar Bupati lebih banyak PDIP yang banyak jadi Bupati dan Bupenul Kemudian kekuasaan tersebar yang menangani ini Menangani itu juga banyak hal Dan sebagainya Ini tidak numpuk pada satu orang dalam situasi hari ini Jadi kalau menggunakan istilahnya ada Ada hak angket terhadap penggunaan Bansos Saya malah paling setuju saya Setuju? Setuju saya Kalau ada penggunaan Bansos mau diangket Biar tahu semua publik Oke Ya kan? Siapa yang selama ini menikmati Kenaikan apa? Subsidi BBM itu Siapa yang menikmati subsidi pupuk? Siapa yang menikmati subsidi listrik? Rumahnya gede-gede pada Dia menggunakan restrik BBM subsidi Supaya ketahuan semua Kalau ada soal kayak gitu Karena ini tidak ada kaitan relevansinya dengan masalah politik Yang di soal ini kan hanya masalah satu Subsidi mitigasi resiko pangan Akibat El Nino Yang rame-rame di sosokan itu Hanya kesnya berapa kecil Subsidi mitigasi resiko pangan itu Oke Yang itu siapa yang tahu? Bahwa ketika ada pemilu itu tiba-tiba ada El Nino Penentuan jadwal pemilu ini sudah 2 tahun yang lalu oleh KPU Dan waktu itu tidak ada rencana oleh El Nino Namanya El Nino Akibat El Nino ini semua orang tahu Produksi gabah kita turun 1,2 juta ton Akibat itu akhirnya impor Nah kalau kemudian Yang namanya subsidi Resipi 3 Resiko pangan diberikan pada bulan Maret, bulan April Telat Ya telat yang sudah panen raya Oke Justru yang namanya Kita tahu nggak ada MT1, MT2, MT3 MT1 itu masa paling rawan Karena MT3 karakter lahan kita itu non-teknis Baik Semua produksi pada MT3 itu menurun Pak Romy kan mantan ketua Komisi 4 Oke baik Tentunya paham soal ini Oke Romy gimana? Sesat dan menyesatkan Menurut saya itu penyederhanaan masalah Nah yang kedua ya Kenapa saya katakan penyederhanaan masalah Sekarang itu yang bupati dan wali kotanya terbanyak Itu partai presiden Karena 271 dari 514 kabupaten kota Dan 38 provinsi Itu adalah PJ kepala daerah yang menunjuk presiden Betul ada usulan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tetapi dalam proses TPA Beberapa bahkan tanpa TPA Itu akhirnya yang memutuskan adalah presiden Sehingga bisa dikatakan hari ini Ketika presiden mengundang seluruh PJ Tidak bupati aktif loh Tidak wali kota dan gubernur aktif PJ yang diundang dikumpulkan di Istana Bukur pada waktu itu Dan kemudian presiden mengatakan Kalau ada yang miring-miring Saya siap untuk sikat atau copot Begitu Dan itu terjadi Ada beberapa PJ yang baru seminggu diganti Ada yang tiga bulan diganti Dan ini yang saya katakan Konsentrasi kekuasaan Ada beberapa Tidak ada seminggu diganti Tiga bulan Kalau tiga bulan iya Karena memang ketentuannya itu Pak mohon maaf Inilah kira-kira sesat menyesatkan Tidak artinya Kecuali orang menentukan PJ itu Mendevaluasi bertiga bulan Tidak ada seminggu itu Ada kaitannya dengan persoalan politik Karena itu yang terjadi Bisa dibayangkan Salah satu kabupaten di Banjarnegara Di mana? Di Jawa Tengah pada waktu itu Ada PJ yang ditunjuk disitu Ketika diajak bertemu saja takut Padahal ini audiensi resmi misalnya Karena dikhawatir untuk ini Terkait dengan politik Begitu Jadi hal-hal seperti ini Yang saya katakan Akan membuat misleading Ketika kita menilai Apa yang tadi disampaikan Pan Nusron Yang kedua Betul 496 itu Memang isinya Bansos Bukan hanya sekedar Apa yang digunakan Untuk politikasi Bansos Tetapi Politikasi Bansos itu Diambil bahagianya dari situ Dan ketika kita berbicara misalnya Tanggal 12 Februari Presiden menerbitkan Kepres penaikan Gaji ASN Kemudian biasanya Dulu-dulu Di setiap tahunnya itu Rapelan itu cair bulan April Dan itu menunggu SPT 31 Maret Di mana negara biasanya punya uang Ini tanggal 13 Dicairkan Satu hari sebelum pemilu Sebegitu mendesakkah Pencairan Penaikan gaji ASN kita Sehingga harus dilakukan Hanya dalam satu hari Setelah perpres diteken Setelah perpres diteken Dan kemudian dicairkan Hamil satu sebelum pemilu Tentu sebagai politisi Seperti yang saya katakan tadi Kita tidak akan pernah secara material Bisa membuktikan Itulah kenapa kemudian Hak-hak politik Melalui DPR RI Yang bisa dilakukan Kalau ditanya menunggu apa Menunggu masa sidang DPR RI Yang baru masuk tanggal 5 Maret nanti Nggak kemudian besok kita duduk Kemudian merumuskan Formulasinya kan harus kita Pastikan dulu Arahnya kemana Subjeknya siapa Menteri-menteri mana yang Yang akan kita hadirkan Apakah pejabat pusat saja Atau juga daerah Saksi-saksi mana Yang kemudian kita lihat Berkaitan dengan upaya Politisasi Bansos Dan lain sebagainya Tentu bukan hanya Bansos Karena kita berbicara Renah dugaan Kecurangan pemilu Yang sudah diidentifikasi 19 masalah Di antaranya adalah Intimidasi kepada penyelenggara Intimidasi kepada pemilih Yang itu membelokkan Pilihan masyarakat Oke baik Bung Wipin Jadi tadi ada juga Apa statement dari Bang Nusung Bahwa ini sesat Dan menyesalkan Soal Bansos itu Tapi argumen Anda Setelah jeda berikut ini aja Masih bersama saya Budi Pantan Rujo Di satu meja Di forum Pipin Supian Jurubicara PKS Dutingan Bansos Sebagai alat Untuk membeli Pemilih adalah Dan jumlahnya 4,90 adalah Sesat dan menyesatkan Gimana Anda Menyesatkan Ya itu memang Cara untuk Melawan Atau cara Menisbikan ya Bahwa Menegasikan bahwa Di realitasnya Seperti itu Memang cara Seperti itu Yang harus disampaikan Dari Bang Nusron Tetapi kita harus lihat ya Bahwa Setiap tahun Bansos itu Digelontorkan Tidak di bulan Februari Tidak di bulan Februari Betul Saya mengidentifikasi Bansos itu Di pertengahan Atau di akhir tahun Dan ini Memang Peristiwa yang Tidak biasa Bansos Kenaikan Tadi gaji PNS Dan Di sisi lain Kita harus menyadari Bahwa Konstentasi Apa Calonnya Salah satunya Salah satunya adalah Anaknya presiden Jadi disitulah Kita melihat Memang ada upaya Politisasi Bansos Program negara Untuk memenangkan Salah satu calon itu Saya tidak bisa Membayangkan Suatu saat nanti Juga Gubernur juga mungkin Nanti akan melakukan itu Bupati juga mungkin Akan melakukan itu Kepala desa Dan sebagainya Menggunakan Pak Wisadiah Saya kira dulu juga Kami satu kubu 2019 Maling menentang Politisasi Bansos Kemudian sertifikasi Dan sebagainya Tapi saat ini Karena merasakan Manfaat Keuntungan Dari program ini Untuk mendukung Calon presiden Yang didukungnya Maka Merasa menutup mata Terhadap fenomena ini Kejadian-kejadian Aneh ini Perlu diungkap Salah satu alternatif Yang ditawarkan oleh Kawan PDIP Sedang kami kaji Apakah memang Hak angket ini Bisa kita gunakan Kami dari PKS Tentu Akan mendengarkan Bagaimana aspirasi rakyat Apakah memang Hak angket ini Perlu digunakan Atau tidak Inilah Yang kita ingin Kaji secara mendalam Dan kita diskusikan Ketidak wajaran Ketidak wajaran ini Apakah dibiarkan Atau memang Kita Buka Seterang benderangnya Proses mulai dari Awal Politisasi hukum MK-MK Memberhentikan Ketua MK Yang merupakan Pamannya Gibran Dan kemudian Setelah itu DKPP juga Memberikan Teguran keras Terhadap Keputusan KPU Yang meloloskan Dan kemudian Bagaimana Politisasi Bansos Yang kita rasakan Bersama-sama Ini adalah Fenomena Di luar Dari dugaan kita Dan saya Sangat berharap Mudah-mudahan Semua mekanisme itu Membuka mata kita Semuanya Saya kira Para penonton Kompas ini Menyadari bahwa Ini tidak biasa Yang kita dapatkan Ketidakbiasaan ini Harus diuncahkan Tidak biasa Oke Bung Saiful Huda Ini kalau kita lihat Fenomena trend yang terakhir Pak AHY Demokrat Kemudian menjadi Menteri Saya ingin tanya PKB Akan tetap setia Dalam jalur perubahan Dalam artian kemudian Juga akan berada Dalam luar kekuasaan Atau ingin tertarik Juga pada kekuasaan Satu hari yang lalu Ketemuan Anda Mas Anies dan Gus Imin Menyampaikan Konversi Secara terbuka Berdua Menyampaikan bahwa Kami ada Di jalur Jalan perubahan Sampai kemarin Sampai hari ini Oh hari ini Pasti jalan terus Oke Karena kita menyadari betul Bahwa Ada fase Politik demokrasi kita Saya kira perlu kita rawat Dengan Kesadaran penuh Dan Ini untuk masa depan Anak-anak kita Adik-adik kita Demokrasi kita Harus kita rawat Dengan Cara yang lebih baik Pemilu hari ini Mengajari kita Politik demokrasi Tidak berjalan dengan baik Oke baik Bu Adi Jadi kalau lihat peta sampai sekarang Kira-kira bacaan Anda Siapa partai yang akan memilih Jalur sunyi Berada di luar kekuasaan Atau semuanya akan tertarik Dalam kekuasaan Satu-satunya partai yang Meyakinkan saya Sampai malam ini Untuk terus jadi oposisi Di 2024 Hanya PDP Hanya PDP Yang lain itu Statemen-statemennya Bersayap Normatif Dan cenderung Cari cantolan Untuk bisa berkoalisi Dengan Prabu Sebianto Oke Kalau mau jujur sebenarnya Nyatakan Dari pihak nomor satu Apapun yang terjadi Di Pilpres Andaikalah PKS PKB Nasdem Akan berada di luar oposisi Seperti halnya yang dilakukan Oleh Prabu Sebianto 2014 yang lalu Menyatakan di luar Kekuasaan politik Dan tidak menjadi bagian dari Jokowi Begitupun di kubukur nomor dua Belum ada statement-statemen Tegas dari P3 Oleh karena itu Sepanjang tak ada statement-statemen Tegas itu Saya tidak bisa meyakini bahwa Empat partai ini Di luar PDIP Iman politiknya Istiqomah Berada di tempat yang sulit Oke baik Rombi silahkan direspon dulu Jadi tidak Apa Belum dipercaya Bahwa Anda akan Berada tetap berada di luar Kekuasaan akan masuk ke dalam Ya itu asumsinya Mas Adi lah Kalau saya kan secara terbuka Menyampaikan di Instagram saya juga Untuk menanyakan kepada follower atau non-follower Apakah hak angket ini dilanjutkan atau tidak Sampai berangkat tadi 49% menyatakan mendorong untuk dilanjutkan 7% menyatakan bahkan gugat ke MK Jadi 58% Artinya mayoritas Itu tentu menjadi salah satu ukuran kita Tentu tidak hanya Instagram saya sendiri Karena tentu partai juga akan melakukan penyerapan Yang kedua sekarang ini yang justru kita pentingkan Tentu dalam persoalan yang kita hadapi Hari ini adalah struggling kita untuk para menteri threshold Meskipun beberapa lembaga survei menyatakan kita lolos Rekapitulasi real juga menyatakan kita lolos Tetapi karena kita konsentrasi Jujur saja hari ini yang seharusnya ketua umum duduk disini Itu mewakilkan kepada saya Karena terus melakukan pengawalan siaga satu Terhadap semua keluhan dari caleg-caleg kita di lapangan Yang merasa suaranya hilang Suaranya dicuri Dan hari ini dengan begitu brutalnya pemilu Dan bisa saya katakan pemilu 2024 ini adalah pemilu paling brutal dalam sejarah Indonesia Paling brutal Karena apa? Karena kemudian pemilih berbasis ideologis Itu bubar begitu saja Bubar jalan Semua basis yang selama ini kita rawat Dengan berbagai pendekatan yang semestinya merupakan pendekatan politik Itu kemudian dihantam oleh manipolitik yang luar biasa Bukan hanya pilek tapi juga pilpres Dan sekarang ini pemilu itu soal banyak-banyakan duit di lapangan Dan itu menghancurkan demokrasi kita yang sudah diperjuangkan secara susah payah Dengan keringat tetesan darah reformasi Oke baik Kembali Bung PKS Bung Pipin Akan berada di luar kekuasaan Menjadi oposisi dalam tanda petik Karena di sistem ini gak ada oposisi sebenarnya Berada di luar kekuasaan Atau tetap akan oke lah kalau tawarannya oke ya oke lah kita masuk gitu Pemilunya belum selesai Oh Pilpres belum selesai Jadi Bang Adi terlalu cepat menyimpulkan bahwa pemilunya sudah selesai Dan siapa pemenangnya KPU belum mengumumkan Jadi bagi kami saat ini memang fokusnya adalah mengawal suara rakyat setiap tahapan Makanya PKS saat ini lebih banyak tidak berpikir koalisi atau tidak Saat ini kita kawal memastikan tidak ada garong di tengah jalan yang mencuri suara rakyat itu Itu yang pertama Itu dulu ya Yang kedua kita kalau PKS sejak awal sudah 10 tahun kami oposisi Hampir 10 tahun Artinya masih sabar 10 tahun di oposisi gitu Tadi Bang Adi mengatakan bahwa Pak Merebo misalnya di awal mau di luar pemerintahan Toh saat ini berada di dalam pemerintahan Tapi siapa iman politik yang paling kuat saat ini Kemudian sahabat kami demokrat saat ini masuk dalam pemerintahan Dan kami harus katakan ketika kami istiqomah melihat kenapa Di dalam maupun di luar pemerintahan sama-sama terhormat Sama-sama terhormat Dan kami melihat bahwa nanti tentu domennya musyawarah Maji Syuro 99 anggota Maji Syuro akan memutuskan kemana arah politik PKS Bagi kami di dalam atau di luar sama-sama terhormat Oke masuk gini Kalau tadi Pak Prabowo kan ketika berpidato kan akan merangkul semuanya Bekerja sama dengan semua kelompok masyarakat untuk membangun negeri Nah kalau bagi Anda apakah semua-semua partai politik itu harus masuk dalam kekuasaan Dan kemudian terjadi seperti sekarang atau bagaimana menurut pandangan kritis Anda? Memasukkan semua partai politik pada kekuasaan itu adalah pembunuhan demokrasi Pembunuhan demokrasi? Iya Karena itu kita harus berdiri tegak untuk menyelamatkan demokrasi kita Pertama dengan cara bahwa mereka yang menang Diberikan kesempatan untuk mengelola republik ini Dan mereka yang kalah untuk berada di luar kekuasaan Presiden terbaik telah diberikan oleh Ibu Megawati Saya kira beliau bertindak sebagai seorang negarawan Berada di luar kekuasaan selama berdiri di SPW Dan akhirnya bisa memberikan kebijakan-kebijakan alternatif untuk kebaikan bersama Itu pertama Yang kedua ikhtiar untuk menyelamatkan demokrasi adalah Dengan menegakkan kembali supermasi hukum Karena apa? Karena hukum seringkali dijadikan satu sandra Untuk menekan pesaing politik Terutama mereka yang berada di luar kekuasaan Tapi juga sekaligus untuk menahan mereka yang di dalam kekuasaan Politisi yang bermasalah ditahan menjadi tahanan politik Dan mereka kehilangan kebebasan Orang yang kehilangan kebebasan dan menggantikan kebebasan Untuk kepentingan kekuasaan adalah serendah-rendahnya manusia Itu kedua Yang ketiga ikhtiar untuk menyelamatkan demokrasi adalah Dengan kembali untuk menengok cita-cita republik Yang diletakkan, diamanakan oleh para pendiri republik Ingat bahwa baik Bung Kano maupun Bung Hatta Mengamanahkan bahwa republik ini didirikan untuk melahani kepentingan bersama Co-prospority Tapi apa yang terjadi setelah 78 tahun kita merdeka Adalah ketimpangan yang begitu naik Kita belajar dari peradaban Romawi Yang jatuh dari peradaban dunia Karena kata Maceveli ketimpangan yang begitu naik Ketimpangan di Romawi Akhirnya berakhir dengan apa yang disebut dengan perang antara kaya dan miskin Kesenjangan Kesenjangan, karena itu kita tidak ingin bahwa impian republik yang untuk mengwujudkan kejahteraan bersama Ini berakhir pada ketimpangan yang naik antara kaya dan miskin Ketimpangan yang begitu tinggi itu berpotensi untuk membunuh kemanusiaan Dan kemanusiaan kita dibunuh karena mayoritas rakyat kita tidak bisa menikmati kehidupan yang bergizi Kehidupan yang sehat, IQ yang begitu rendah, indeks human capital yang begitu rendah Mereka terbelakang, pendidikan yang tidak berkualitas Itu adalah efek dari ketimpangan yang tidak diatasi dengan baik Oke baik, Bung Syukur Ini pertanyaan saya, kekuasaan itu memang menggiurkan ya Semua orang akan selalu tertarik masuk kekuasaan Tapi tadi di uji oleh Mas Adi, apakah PDIP sekarang berani berada di luar kekuasaan Tapi jawaban Anda setelah jeda berikut ini Kalau bagi saya sih itu tidak masalah Yang penting kan kita menginginkan yang terbaik Buat rakyat kecil ini Nyari duit susah Terus dimudahkan lapangan kerja, dibuka gitu Selebar-lebarnya, sepakau murah, itu aja Kalau menurut saya, saya kurang setuju Biasanya kalau pada umumnya ya yang partai kalah tidak dipilih presiden Biasanya koalisinya oposisi Seperti PDI Perjuangan Karena dari perumumannya kan sekarang lagi burul Bukan sah-sah saja kalau misalnya dari koalisinya Anies itu gabung ke Prabowo Kalau selama demi untuk memanjutkan tangan saya itu oke-oke saja Memangnya untuk negara ini baik, tidak apa-apa sih, tidak ada masalah Saya pribadi melebih setuju kalau jadi oposisi ya Karena supaya bisa ada kestabilan ya Baik itu presiden, supaya presiden juga ada yang mengkritik Kalau misalnya semuanya jadi koalisi kan dikhawatirkan nanti gak ada yang mengkritik presiden Terutama di DPR itu sendiri Jadi kebijakannya ada yang mengawasi Oke, Bang Sukurnababan Telah lama berada di luar, di dalam 2024 siap kembali berada di luar? Saya belum bisa menjawab itu ya Karena pemenangnya belum ada Yang mengatakan sekarang ini sudah ada yang menang presiden kan gak ada Jadi kita masih fokus, tadi diskusi kita di awal adalah persoalan-persoalan di pemilu ini Nah itu kita selesaikan dulu Nah jadi kecuali sudah resmi dan kita akui pemenangnya ya baru nanti kita bicara itu Tapi apapun itu, bagi kami Kekuasaan itu bukan sebuah tujuan Bukan sebuah tujuan Bukan sebuah tujuan Karena saya misalnya kepala daerah saya salah satu yang melakukan VM proper test sebelum kami setujui Kekuasaan itu bukan sebuah tujuan Tetapi tujuan itu adalah rakyat Kekuasaan itu adalah alat untuk membangun rakyat Jadi pada saat misalnya sudah berseberangan dengan ideologi-ideologi dan cara-cara pilih perjuangan Pasti kami tidak mungkin berada di sistem yang dibangun tersebut Nah satu hal tadi bicara tentang pertemuan ya Di istana kemarin antara Pak Jokowi dengan Pak Surya Palo Itu saya kesentak loh Pak Bingung Kok bingung orang ketemu kok bingung? Ya bingung saya Pak Jokowi peserta pemilu gak ya? Presiden Yang peserta pemilu kan Pak Prabowo Harusnya Pak Prabowo yang ketemu dengan orang-orang Bukan hanya bridging gitu loh Nah saya takutnya nanti ke depan seperti apa ini demokrasi kita lagi Jadi saya kediam Harusnya kan sebagai seorang presiden penanggung jawab pemilu Sudah tahu banyak masalah Yang terakhir kan ini ada kelompoknya Pak Din Samsudin ya Ya itu yang mengatakan ada 54 juta pemilih juga yang bermasalah Ini dululah harus diselesaikan sebagai presiden Jadi gak usah cawe-cawe ketemu si A, si B, si C, si D Sehingga ditenteramkan rakyat dulu Nah karena Bukan Pak Jokowi yang jadi presiden Saya takutnya nanti gimana nih Pak Haji Kan masih presiden Oke Bang Yadi Jadi kalau pidato Pak Prabowo itu memang Niatnya memang mau mengajak semua partai politik ya? Secara efisim mengatakan seluruh putra bangsa terbaik Oh putra bangsa Jadi saya melihat apa yang disampaikan oleh Bang Sukur Jadi yang disampaikan Pak Prabowo memang tahu bahwa Quick Con bukan Real Con Jadi memang yang disampaikan itu adalah Itu terlalu dini kalau langsung Mengatakan bahwa Kenapa Pak Prabowo tidak bertemu-bertemu dengan siapa Justru kita ini menghargai Kita menunggu Real Con yang pasti dulu Baru kita bicara mengenai masalah Bagaimana pemerintahan ini dengan koalisi-koalisi yang akan bertambah Tapi kita juga melihat ke flashback ke 2019 Pak Prabowo itu Kalau kita melihat masuk ke perintahan Pak Jokowi 2019 Itu dalam rangka rekonsiliasi Kita melihat 2019 itu berbeda dengan 2024 sekarang 2019 itu terjadi polarisasi yang demikian hebat di masyarakat Antara Kampret dan Ebong Nah ini bagaimana masyarakat terpecah ini Apabila ini tidak diberikan suatu rekonsiliasi Dengan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi bersama-sama Itu maka yang terjadi adalah Tidak akan terjadi Mengenai 5 tahun ini dengan situasi Kita menghadapi COVID Kita menghadapi segala Segala pancana Yang kita dapat selesaikan dan ini Rakyat ini bisa merasakan Bagaimana 5 tahun ini Kita ini hidup dengan tenang Jadi apa yang disampaikan oleh Bang Pipin tadi Mengatakan bahwa kami tidak kuat Bukan masalah kami tidak kuat Kami justru memang melihat bahwa Potensi yang terjadi ini akan terjadi Polarisasi yang lebih tinggi lagi 2019 Kalau sekarang terjadi Bagaimana yang namanya Pak Prabowo ini Sebagai quick count yang dinyatakan sebagai pemenang Ini sudah memberikan suatu awal Daripada tujuan Daripada pemerintahan ke depan Itu adalah Mengajak seluruh anak bangsa Seluruh budak bangsa terbaik Untuk membangun negara ini Baik Bung Nusron Kalau semua diajak masuk Jumlah menteri terbatas Mungkin wamen bisa ditambah lebih banyak Golkar gimana dong? Ini kan pemenang pemilu kedua itu nanti Kira-kira Begini mas ya Kalau dalam rangka untuk membangun bangsa ini Kita semua harus sadar Tidak bisa sendirian Karena bangsa ini bangsa besar Elemennya banyak Majemuk Memang harus merangkul Semuanya Harus kita ajak Bagi yang bersedia untuk Tata-tanya itu ya bagi yang bersedia ya? Iya dong Bagi yang bersedia Karena orang ingin diundang Untuk masuk ke rumah kan Tentunya harus ikut Tata krama dan aturan main Yang ada di dalam rumah tersebut Jangan sampai diundang Masuk ke dalam rumah itu Malah membuat dan menentukan Tata aturan tersendiri Kan pasti akan mengganggu Isi rumah tangga disana Nah karena itu Bagi kami Siapapun yang ingin bergabung Alhamdulillah Tetapi bagi demokrasi Itu tidak bagus Kalau tidak ada Jack and balance Karena itu tetap Kami mengharapkan Ada oposisi yang sehat Ya kan? Karena itu Bagi teman-teman yang ingin di luar Kalau PDIP memilih di luar Ya monggo itu hak Pilihannya Kalau PKB bertahan Ingin di jalan perubahan Terus menerus Sampai hari kiamat Ya monggo Kalau PKB Saya monggo Ada masalah Itu bilanya Karena apa Kita ingin Meskipun Kalau kita berdasarkan Hitung-hitungan Kasar hari ini Koalisi Indonesia Maju itu Ini belum diputuskan oleh KPU ya Tapi berdasarkan Report C1 Kita simulasi Itu kemungkinan Plus minus Kita mendapatkan 284 kursi Itu ekvivalen dengan 48% Jumlah anggota parlement Anggota DPR Dari 580 Empat 580 Saya tidak takut Meskipun itu Lebih sedikit Itu gak masalah Sebetulnya Ya kan kenapa? Karena di dalam undang-undang kita Konstitusional sistem kita Kan presiden gak bisa dijatuhkan Oleh anggota DPR Sepanjang tidak ada Pelanggaran konstitusional Dan tidak ada Blessing dari Mahkamah konstitusi Dan sebagainya Karena ini sistemnya Bukan sistem parlementarian Gitu loh Tetapi kalau memang Ada baiknya Kalau kita ingin sehat Memang idealnya adalah Koalisi pemerintah itu Harus lebih kuat Daripada Oposisi Oposisi Idealnya kayak gitu Karena itu ya kita memang Sedang melakukan komunikasi Komunikasi politik Dengan berbagai pihak Semua termasuk dengan PDIP pun kita ada Komunikasi politik Dengan P3 pun ada Komunikasi Dengan PKS ada komunikasi politik Dengan PKP ada komunikasi politik Dengan Nasdem pun ada komunikasi politik Karena Semangatnya adalah semangat Untuk berjuang bersama-sama Pembangun bangsa Bangsa ke depan Oke baik Mumpipin Kalau diundang Masuk Yang pertama Saya harus katakan Terlalu dini Terlalu dini juga Katakan siapa pemenangnya Oke Sampai KPU Mengumumkan Siapa yang menang Dan kemudian nanti kita lihat Proses di MK nya seperti apa Itu yang pertama Dan yang kedua Saya harus mengatakan bahwa Komunikasi politik itu Boleh sah Sah saja Boleh siapapun Tetapi tidak boleh kompromi terhadap Praktek kecurangan dan pelanggaran Yang terjadi Sebelum Ketika Dan pasca pemilu Itu sebetulnya yang harus kita ungkap Jadi Saya kira Silahkan Mau ketemu sama siapun Silahkan Tetapi kita harus pastikan Siapapun yang melakukan kecurangan Harus diganjar Seadil-adilnya Melalui berbagai mekanisme yang ada Baik melalui MK Bawaslu Atau misalnya Kalau terjadi Hak angket yang dilakukan oleh DPR RI Oke Baik Bung Romy Tadi juga Bung Nusron mengatakan Kalau sudah disepakat diundang Ketika PDIP nanti Hasil real count nya ini sama ya Dengan quick count Diundang P3 akan juga Masuk bergabung Tahun ini P3 berusia 51 tahun 26 tahun Sejarah P3 itu oposisi Artinya separuh dari Usia P3 adalah Oposan Setelah reformasi Kita bergabung Dan satu-satunya Eksperimen yang belum pernah Kita lakukan pasar reformasi Adalah menjadi oposisi Jadi Itu juga menjadi alternatif Yang saat ini kita pertimbangkan Dan itu nanti akan diputuskan oleh Forum tertinggi partai Setelah muktamar Yaitu Musyawarah Kerja Nasional Yang akan dilaksanakan Tentu setelah proses penghitungan Semua Suara ini Semuanya selesai Yang kedua Kami saat ini Memang fokus Kepada Proses pengawalan suara Karena Itulah yang sekarang ini Sedang kita lakukan Untuk apa kita bicara Oposisi atau koalisi Kalau kemudian nanti Pas 1 Oktober Kita tidak ada di sana Jadi kita lebih fokus Kepada itu Menyelamatkan suara rakyat itu Yang menjadi penting hari ini Kenapa? Karena Saya tadi katakan Pemilu yang begitu brutal Hari ini Itu pertarungan Bukan hanya dengan partai tertentu Dengan multiple skenario Multiple goal Dimana Setiap orang yang hari ini Melihat Begitu Gamblangnya Pelanggaran itu Ditoleransi Oleh pengawas-pengawas pemilu Bahkan Oknum pengawas pemilu Justru menjadi pelanggarnya Itu sendiri Itu kemudian Semua orang menjadi Merasa berhak Untuk melakukan pelanggaran Secara terbuka Yang kedua Hari ini Sebagian oknum penyelenggara pemilu Apakah itu di bawah KPU Apakah itu di bawah Bawaslu Bahkan justru menjadi Aktor-aktor yang melakukan Pelanggaran itu sendiri Menjadi penerus Dari mana politik Yang seharusnya kita perangi Kita Berdasarkan Disertasi Profesor Purhanuddin Muhtadi Grup Besar Ciputat Yayin Ciputat Mengatakan bahwa Indonesia adalah negara Dengan Negara demokrasi Yang melaksanakan Manipolitik terbesar Kedua di dunia Setelah Uganda Saya khawatir Dengan pemilu 2024 ini Negeri ini menjadi Negara demokrasi Dengan manipolitik Terbesar di dunia Dan itu adalah Menjatuhkan Harkat dan martabat Para pendiri negara ini Oke Baik Bung Saiful Huda Jadi kalau PKB Seperti apa Apakah Sudah Betul-betul setia Dengan seperti Mas Hanis katakan Tetap berada dalam Jalur perubahan Padahal kekuasaan itu Emang enak loh Semua orang ingin masuk Sebetulnya Gimana Belum selesai Memilu ya Ya katakanlah sudah selesai lah Belum Belum Oke Belum selesai Karena KPU belum memutuskan Oh nunggu itu ya Ya jangan-jangan Pasangan Amin yang menang Oh gitu Oh ada gugatan Poin saya gini Ada catatan penting kita Ini mas Saya merasa Isu menyangkut soal Mengajak koalisi Mengajak mengundang Itu proaktif dari Pihak Pak Nusron Sama Pak Wihadi Padahal kita tahu Pilpres Dan pemilu logislatif ini Joraknya masih jauh Untuk sampai bulan Oktober Gitu Saya merasa Kok ada suasana Kompetisi hari ini Yang terjadi Di dalam tubuhnya Pak Nusron Kompetisi apa Ya gak tahu Antara istana dengan ini Kok tiba-tiba Bekerja-kerjaran Untuk Mengajak semua orang Untuk bergabung Jadi Saya merasa Ada suasana begitu Ini tidak sehat Kira-kira untuk apa Ya gak tahu Kok istana bikin Anu sendiri Nanti Mungkin Pak Prabowo Akan bikin Anu sendiri Maksudnya pecah kongsi Saya gak tahu Yang jelas Saya merasakan Tidak ada relevansinya Untuk cepat-cepat Ngomongin soal Ngajak partai koalisi Termasuk ngajak kami Misalnya Gak relevan Karena kekuasaan Pak Jokowi Nanti masih Sampai bulan Oktober Baik Kok sekarang masih Kok sudah ngomongin Soal mengajak-ngajak Saya kira tidak relevan Artinya ada sesuatu Ada sesuatu Ada sesuatu Dan publik harus tahu Ini menyakut soal Ada sesuatunya ini Oke Adip Saya kok merasa Ada suasana kompetisi Ada sesuatu Ada suasana kompetisi Di dalam Anda lihatnya gimana Ya mungkin Bang Seful Huda ini Mengatakan bahwa Sebenarnya pilpres itu Sudah selesai Yang belum adalah Yang jadi resistensi Pelawanan dan tuduhan Tuduhan soal kecorongan Itu stop lah Ini bisa diselesaikan Dengan makan malam bersama Kalau sudah Nasdem selesai Kenapa yang lain tidak Kan kira-kira begitu Itu pesan secara eksmisit Yang ingin disampaikan Salah Kan itu menurut saya Yang ingin saya katakan ya Saya gini Tapi dalam sistem presidensialisme Multipartai ekstrim Kan ada satu cacat bawaan Yang saya kira Akan membuat siapapun Partai pemenang akan Mengajak yang kalah Yang disebut dengan Apa namanya Presiden minoriti Presiden terpilih itu Seringkali dia Minoritas di parlemen Ini yang menjelaskan Kenapa SBY Kemudian Jokowi Sekalipun jadi presiden Tapi di parlemennya rendah Dan lemah Makanya dia mencoba Untuk merangkul Pihak-pihak yang kalah Selama ini Tapi ini kan ketakutan Yang coba untuk dibangun Dan terjadi di Amerika Latin Di Indonesia Belum ada peristiwa politik Dimana presiden terpilih Di impeachment Oleh kekuatan politik Pilemen Oleh karena itu Kenapa saya ngegas Dari awal itu Supaya Prabu Subianto Dan Gibran Andai menang nanti Diputuskan oleh KPU Jangan ajak partai yang lain Yang sudah kalah Menjadi bagian dari koalisi Jangan pernah takut Bahwa keinginan politiknya Direcoki dan diintervensi Oleh parlemen Toh nanti ada mutualism Simbiosis yang bisa disinkronkan Contoh yang nyata Revisi undang-undang pemilu Oposisi Kelompok pemerintah Sama Sama-sama setuju Distop dan tidak dilanjutkan Padahal iman politiknya beda Oleh karena itu Bagi saya Perlu satu eksperimen politik Di 2024 ini Bahwa rekonsiliasi politik Bahwa kerjasama politik Tak harus mengajak Partai yang kalah pemilu Menjadi bagian dari mereka Kalau mau rekonsiliasi Boleh Tapi jangan pernah meminta Untuk menjadi bagian dari menteri Nah itulah yang sebenarnya Ingin kita tunggu Jangan-jangan Rekonsiliasi politik itu Hanya kamuflase Dari keinginan bergabung Dan menjabat Sebagai jatah kekuasaan politik Kalau mau rekonsiliasi Bisa tidak Rekonsiliasi Lillah Hitalah Dan ingin masuk surga Tanpa kekuasaan Tanpa menteri Tanpa bergabung Tapi sama-sama Membangun bangsa dan negara Itu patut di Oke masuk ini Kalau Adi mengatakan Rekonsiliasi Tanpa kekuasaan Dan bergabung Menurut Anda Untuk kemudian Apa ya Apa yang dikerjakan oleh Pak Prabowo Yang 20 Oktober Akan dilantik sebagai presiden Kira-kira seperti itu Kalau skenario linier Apa yang harus dilakukan Agar berbagai kerusakan-kerusakan Ini bisa dibenahi Saya kira ada sejumlah Pemikiran untuk menyelamatkan Republik Demokratis ini Kedepan Pertama adalah Tegakkan Etika Dan nilai Luhur bangsa ini Karena apa Karena Membenahi Republik ini Tidak bisa dilakukan Dengan tindakan-tindakan Yang menodai Asas-asas Etika Dan kepantasan publik Itu pertama Karena itu Kesadaran untuk Memberikan keteladanan Etis kepada Semua rakyat Indonesia Terutama kepada Penelenggara-negara Itu adalah tuntutan pertama Yang kedua Pemimpin itu Harus Mengedepankan Aspek Keutamaan publik Karena apa Karena Republik ini Didirikan oleh mereka Yang memiliki Integritas moral Yang luhur Dan karena itu Momen ini Harus memanggil kita Untuk menegakkan kembali A spirit Republik Yang disertai Dengan keutamaan publik Kejujuran Keadilan Kestaraan Dan seterusnya Dan ketiga Saya membayangkan Bahwa generasi ke depan Itu hidup Di satu Republik Dimana mereka Tidak ditentukan Oleh status sosial Apakah anak petani Maupun anak presiden Tetapi ditentukan Oleh Karakternya Karena karakter Inilah yang menentukan Baik buruknya Seseorang Itulah sebabnya Kenapa Bung Karno Selalu mengamanahkan Untuk membangun Republik ini Dengan karakter Yang kuat Tidak ada Satu bangsa Maju Tanpa karakter Karena itu Karakter itu harus Menjadi fondasi kita Untuk membangun Republik ini ke depan Terakhir adalah Kesadaran bersama Untuk Menata Republik Dan memajukan Republik Bahwa Republik ini Didirikan Untuk kebaikan bersama Bukan untuk Melayani Sekelintir orang Bukan untuk Melayani Kelompok Kepentingan tertentu Tetapi Semata-mata Ditujukan Untuk kebajikan Dan kemaslahan Bersama Ini saya kira Yang seringkali Hilang dalam Kehidupan Pelenggara negara Kenapa Karena kita Lupa tentang Sepirit Republik ini Sepirit Republik ini Harus dididikasikan Semata-mata Untuk Kemaslakatan rakyat Ujian Keberhasilan Seorang pemimpin Ditentukan Sejauh manakah Rakyat sejahtera Dan itulah Hukum Tertinggi Dalam kita Bernegara Kesejahteraan Dan keselamatan rakyat Menjadi Ujian kita Bernegara Oke Baik Masuk ini Mas Komi Bang Sukur Harusnya Pak Di Adi Bung Kipin Bung Huda Dan Adi Prayetno Pemungkutan suara Memang telah berakhir Namun pertarungan Untuk penetapan Hasil pemilu Tampaknya masih Jauh dari akhir Dinamika politik Yang terjadi Perlu dikerola Dengan hati-hati Di tengah Terepaan Isu sosial Dan ekonomi lain Dugaan kecurahan pemilu Perlu diselesaikan Melalui mekanisme konstitusional Lewat pengawasan politik Di parlemen Maupun lewat jalur hukum Langkah pengawasan Hendaknya digunakan Untuk melakukan koreksi Demi untuk hadirnya Pemilu bermartabat Dan bukan semata-mata Untuk meningkatkan Posisi tawar Untuk sekedar Bagi-bagi kekuasaan Demikian Satu Meja Depuru Malam ini Tetaplah di Kompas TV Untuk memperoleh informasi terkini Seputar pemilu 2024 Terima kasih Dan selamat malam Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih